Paling nyaman bahwa aku ini ketawa ada di kampus Jadi kalau kemana-mana kesukannya ke kampus-kampus gitu ya Dia suka belajar, dia suka nangis-nangis sebagai orang luar Buat contoh-contoh, buat masyarakat ya Buat contoh, belajar, belajar Dan si Ritis gimana nih Ritis? Ucapannya, nanya Bapak? Berbangga hati, berbahagia hati Kok nggak nangis sih? Nangis dong Udah semalam Nangis berharus Enggak, kalau sekarang paling karena perbedaannya kan Kalau yang kemarin terakhir sama Papa Kalau sekarang kan sama Buntut, sama anak sekarang Jadi ya lebih... Oh ya ada Moana tadi Moana ikut juga Jadi supaya dia kenal bahwa ada umanya yang suka belajar ya Biar niru ya Biar niru Iya, biar ikut Kan tadi udah dibilang duduk Lu pada minta mau berdiri Gimana sih? Udah, blok? Udah Bentar, bentar Udah 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 Teman-teman izin saya cerita aja Nanti kalau korang baru teman-teman tanya ya Iya Siap Maju remaja Maju remaja Maju remaja Maju remaja Maju remaja Udah ya Ya Baik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, pertama-tama kami, saya sekularga Masih ada di atas, ada adik saya di atas Juga soalnya kami mengucapkan terima kasih Teman-teman hadir dalam sedang promosi dokter saya Hari ini memang untuk saya pribadi hari yang membahagiakan Karena Alhamdulillah akhirnya bisa menyelesaikan penguliahan lagi Jadi memang di tahun 2016 saya mengambil dua kuliah dalam-dalam sekalian Yang mana pada saat itu berfokus di satu kampus terlebih dahulu Sudah selesai dari 2020 kemarin Dan sekarang Alhamdulillah sudah bisa selesai lagi Itu juga tentunya ilusin dari Alfa dan support Dukungan, pertolongan dari orang-orang sekitar Pertama ada suami Karena saya pribadi termasuk orang yang Nanti aja lah, nanti aja lah, nanti aja lah Atau masih diselesain kali ya Seperti itu Tapi beliau yang selalu support Sampai akhirnya Alhamdulillah Hari ini bisa selesai Memang ada yang berbeda dengan bisuda Atau dengan sidang promosi dokter saya di tahun 2020 Dua tahun silam Karena dua tahun silam saya Itu dari kisah itu Karena dua tahun silam Saya bisuda didatangi oleh papat Almarhum papat Namun kali ini Almarhum papat sudah tiada Dan hari ini Didatangi oleh ibu Ada ikis juga Ada suami juga Ada keluarga lain dari pesantren Tafus ke Tufas juga Hari ini Sama seperti ujian-ujian sebelum-sebelumnya Saya tegang juga pastinya Kadang-kadang Profesor sekadanya Oke lebih tegangan ceramah Pastinya lebih tegangan ujian Mual Sakit perut Tangan dingin Seperti itu Tapi Alhamdulillah Sama seperti yang saya tadi Dihujui oleh para orang besar Alhamdulillah kita Menyapkan penyakit Alhamdulillah Ini Pasar Ini 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 support system saya Yaaay Mas Boki kita bangga Mbak Boki Raja Kita terlalu terpanas Saya rasa aku yang risah Bukankah Boki tinter Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana perasaannya Boki Hahaha Tidak ya Luar biasa Alhamdulillah Jadi teman-teman sekalian Saya bahagia karena Saya di temani oleh Orang-orang yang saya cintai ini Saya bahagia karena Ada suami Ada adik Ini juga doain ya Lagi kuliah Lanjut kuliah juga Semoga kuliahnya lancar Cis lanjut kuliah kemana Cis? Di rumah Di rumah Ada ibu juga Ada Ada Ya ada Bang Rio juga Dan yang lain-lainnya Perasaannya Tadi ada yang bertanya ya Bagaimana Perasaannya mendapatkan dokter Saya pikir Karena saya Orangnya suka belajar gitu Teman-teman sekalian Jadi Bukan urusan gelarat apa Saya gak terlalu Memikirkan mengenai itu Tapi karena saya suka belajar Saya suka dunia kampus Gitu Saya suka ketemu Sama guru-guru besar Ada banyak hal yang Saya gak tau Saya jadi tau Jadi Itu yang buat saya Semuanya Selajak Dan Alhamdulillah Bilaunya sabar sih Menghadapi istrinya Yang hari-hari Belajar terus Alhamdulillah Bila kasih izin Alhamdulillah Sebenernya Sebenernya Untuk jadi dosen Itu memang sudah terpikir Dari beberapa tahun Yang lalu Sebetulnya Karena Saya pribadi Suka sekali Dengan belajar Tapi karena kesibukan Yang cukup padat Akhirnya memang Masih tunda-tunda Tapi mungkin Rasa-rasanya Saya akan mulai memikirkan Untuk itu Karena kalau kita Mengajar Kita juga jadi terus Menerus belajar Bagaimana hari ini Saya Kasih ujian Ada adik Percinta Serius loh Dengerinnya Biasanya dia Boles Tapi keren Tapi keren Tapi waktu pertama kali Datang ke sini Kalau kemana-mana dia kan sukanya ketampu-tampu gitu ya dia suka belajar dia suka sangat-sangat sebagai orang keluar buat contoh-contoh buat masyarakat dia harus mencontoh belajar-belajar dan British gimana nih? ucapannya? berbangga hati berbahagia hati dan apa nangis sih? nangis dong udah semalam kalau sekarang paling karena perbedaannya kan yang kemarin terakhir sama papa kalau sekarang kan sama buntut sama anak sekarang jadi ya lebih oh iya udah mau anak tadi jadi supaya dia kenal bahwa ada umahnya yang suka belajar biar meniru ya biar meniru dari Tom Ryo sebagai suami gimana nih? ya alhamdulillah dapat 2 jadi awalnya tuh awalnya tuh mau daftar SDG satu tempat karena pernah mimpi mimpinya kok berusin dimana di kampus sebelah gitu kan akhirnya kita daftar lagi ke kampus sebelah nah kampus yang ini pun diterima kampus sebelah pun terima nah tadi awalnya tuh kampus yang ini mau satu aja cukup ya gitu kan enggak ini langsung aja dodo nya gitu kan kan kalau ini pun gak terlalu padat ya kalau di kampus sebelah kan senang-senangnya nyebar dan ini satu berat lehat jadi jadi mimpinya kekurangan yang belum pernah diambil jadi di kampus sebelahnya pun dapat ilmu baru dan di kampus itu dapat ilmu baru sebenarnya bang Ryo ini ngeliat saya kan suka banget kelayapan cari ilmu gitu maksudnya jadi bang Ryo selalu bilang gini daripada pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini beliau kuliah aja gitu jadi sebenarnya yang member kuliah tuh sebenarnya beliau dan beliau sebenarnya tapi saya juga harus minta maaf dan sekaligus berterima kasih kepada bang Ryo karena bang Ryo yang melihat setiap harinya bagaimana saya mempersiapkan untuk hujan pada hari ini terima kasih karena beliau udah dicuekin dalam beberapa hari ini jaga anak-anak ya ya jadi ya karena itu lah karena kenapa yang ambil dua kampus ya itu karena satu yang aku punya suka gitu daripada selesai dan alhamdulillah selesai bangga kak Mas 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 ya sebentar dulu ya saya mau dengar dari adik saya yang tercinta tapi bagaimana adik lu bagaimana adik lu bagaimana kak Mas tidak apa ya intinya gak bisa gak bisa dideskripsikan ya karena waktu ini bisa dibilang kayak role model kita sih terutama aku ya jadi Moki semangat belajarnya itu gak pernah terputus bahkan tengah malam lagi ngapain Moki lagi belajar ya kan tengah malam belajar juga habis dapur dari luar kota masih juga belajar jadi Moki tuh pada capeknya buat belajar jadi itu menurut saya contoh untuk adik-adiknya sih dan juga untuk anak-anak kita juga dan pokoknya pokoknya ilmunya harus diseberluaskan ke masyarakat Indonesia dan ke kita-kita juga sosok kakaknya seperti apa sih sosoknya seperti Siti Kodi jadi jadi yang jelas tegas terus juga tapi penyayang banget sayang banget sama adik-adiknya paling mudah tersentuh artinya paling mudah paling mudah meneteskan air mata kalau adik-adiknya atau keluarganya misalnya ada sesuatu masalah kita saling sharing-sharing suka menguatkan membimbing mengayongi intinya di Indonesia ya jadi jangan jauh dari kita lah pokoknya kita sering kangen lah intinya sosok yang kakak yang pintar cerdas menyayang menyabar dan kuat lah segar jadi teman-teman sekalian tahun 2020 sayang sudah di Universitas Islam Negeri Syarif di Tulu, Jakarta saya mengambil program dokter pengkajian Islam jurusan dakwah tapi disini berbeda saya mengambil program dokter tafsir konsentrasinya pendidikan berbasis Quran jadi yang satu dakwah yang satu pendidikan yang mudah-mudahan manfaatlah sudah? tapi setelah ini apalagi yang apalagi yang mau dilakukan? saya masih mau belajar lagi pohon doanya ya teman-teman sekarang saya lagi daftar untuk belajar di satu tempat Allah mengalami tapi mungkin di luar tapi mohon doanya lah teman-teman sekalian ini masih persiapan untuk semuanya dan saya berpikir mungkin juga saya akan menuju ke kampus lagi untuk mengajar sebagai seorang dosen mungkin juga jadi kalau sekolah ya kalau sekolah ya kalau sekolah dan sebagainya intinya saya pribadi suka dalam dunia pendidikan kita sukanya beda-beda ya teman-teman sekalian kalau saya suka pendidikan beliau suka kesehatan beliau suka dunia kreativitas jadi bahagia lah bisa didampingkan mereka dan bahagia karena dapat doa dari ibu tadi sebelum ujian saya yakin karena doa ibu kan tajak ibu day nokia day nokia gitu jadi Alhamdulillah berkat doa ibu dan doa dari teman-teman lainnya lagi berjalan dengan lancar awal-awal di tekan antara sekalian cuma setelahnya Alhamdulillah selamat datang mungkin sekolah pelanggan tinggal itu kalau Mesir Alhamdulillah atau ada negara lain makin sekolahnya bareng Mariam Allah alam ya teman-teman sekalian sampai hari ini masih kepikiran Mesir tapi itu Allah alam jadi minta doa dari teman-teman semua yang jelas bagi saya kebahagiaan situ saya suka banget belajar saya sendiri jadi mohon doanya supaya bisa terus dikasih kesempatan untuk bisa belajar suami dukung ibu dukung adik-adik juga berikan support tapi kata beliau gak boleh jauh-jauh katanya cari ilmu apa mau memperdalam lagi ilmunya kan banyak kita kan semakin kita belajar kita semakin gak tau apa-apa kan gitu jadi masih banyak yang saya gak tau jadi mohon doanya lah dan bilang sekalian yang paling penting semoga dibaca sama Mariam yang jelas yang penting ini nih suami dukung ya Allah ini kan kuncinya disini nih kalau suami bilang gak boleh pergi kemana-mana tapi kalau keluar kan untuk mati sekali kita pikirin anak yang yang lain kan iya mau di bawah-dibawah kalau gak bisa ya mohon doa lah teman-teman sekalian belum-belum tau tapi yang jelas tetap kaki bicara tentang anak nih Sulaiman perkembangannya seperti apa kak? kemarin saya bahagia karena kemarin ada ibu ada ijiz juga iya jadi kesedihan ibu memang Alhamdulillah 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 di anugerah dan Sulaiman ada sindrom juga tapi Alhamdulillah kemarin sudah berbagai macam rangkaian pengobatan kami lakukan ibu juga kemarin sudah mendapatkan pengobatan Sulaiman juga dan mudah semuanya jadi jauh lebih baik gitu lah perkembangannya seperti apa? perkembangannya Sulaiman baik dan Sulaiman selalu pergi ke rumah ici setiap Sabtu hari ini gak dibawa kakak? hari ini anak pada sekolah semua anak sekolah tapi yang jelas sudah ada rekaman dari teman-teman semua jadi anak bisa lihat dan mudah-mudahan mereka juga termotifansi dari oke iya 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 saya mau nanya sama ici dua tahun lalu waktu saya selesai sidang dia itu memeluk saya dan mengatakan apa deh terakhir ya bangga iya gak terus manis tapi sekarang gak nangis kok gak dihabis air matanya gak nangis lagi tegar 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 berusaha sekarang nih jadi mereka ini gak setengar adek-adek tapi juga menjadi bestie bestie sorry tapi selamat sendiri masih sering selamat menjelang dokter ini apakah akan memulakan karya yang jelas tugas saya setelah ini adalah revisi disertasi teman-teman sekalian karena syarat untuk pengambilan ijazah seperti yang teman-teman selama yang dipelihah kan harus direvisi dulu dan itu perlu waktu perlu konsentrasi ya perlu perlu masalah bagi waktunya gimana tuh kak antara skripsi kadang-kadang kalau anak-anak enak banget tuh anak-anak ke rumah ricep rumah ricep rumah jadi sunyi jadi kita belajar dari pagi sampai malam seharian pesudahnya kapan kah? pesudahnya di seluruh 15 November teman-teman mohon doanya semoga saya bisa atau kak servis terpertempat datang ya dan mungkin pesan ya pesan nih ini penting banget buat teman-teman di luar sana ini pesan dari papa kita sih papa selalu bilang begini alman papa jangan mengerjakan segala sesuatu setengah setengah betul ya kan papa bilang begitu papa juga selalu bilang jangan kalah sebelum berperang itu kalimat-kalimatnya papa jadi itu selalu teringat di kepala kita iya bener iya bener aku selalu selalu seling begitu jadi gak ada papa maaf ya ini ketiga soalnya suka jadi papa selalu ingetin sama kita semua teman-teman sekalian kalau kita sudah memutuskan sesuatu kerjakan sampai tuntas karena kalau semuanya serba setengah setengah gak akan pernah berhasil terus papa juga bilang jangan pernah kalah sebelum berperang jadilah walaupun perempuan-perempuan tapi harus tangguh berani coba dulu jangan berapa-apa berani hadapi totalitas totalitas ya gitu jadi itu nasihat papa yang kita ingat terus jadi untuk teman-teman semua yang sedang menjalani perkuliahan memang perkuliahan itu gak mudah ya teman-teman sekalian masih banyak rekalikunya mungkin teman-teman kadang-kadang punya kekesalan dengan dosen pemilih atau apapun itu kadang-kadang revisi-revisi dan sebagainya tapi teman-teman sabar dan teman-teman kerjakan sampai tuntas mudah-mudahan teman-teman bisa bisa menjelaskan semua ke diri amin amin terima kasih ya amin bye